Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wafik Asisa Kelas 21C Tambuk 21040950000104 Dari program studi pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Materi Konsep AUD Pembahasan pertama Konsep Model Pembelajaran Yang tertilih dari 1. Model Pembelajaran 2. Pendekatan Pembelajaran 3. Strategi Pembelajaran 4. Metode Pembelajaran 5. Teknik dan Taktik Pembelajaran Model Pembelajaran Marx mendefinisikan model sebagai suatu struktur konsektual yang telah berhasil dikembangkan dalam suatu bidang Dan sekarang diterapkan Terutama untuk membimbing penelitian dan berpikir dalam bidang lain Biasanya dalam bidang yang belum begitu berkembang Model berfungsi untuk merancang dan merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik Mengembangkan dan menetapkan materi pembelajaran dan merumuskan aktivitas belajar yang spesifik Sedangkan Joyce dan Well mengkomukakan bahwa model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang menunjukkan urutan dan kondisi sosial yang secara sistematis mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar Joyce dan Well menjelaskan model pembelajaran melalui empat kelompok model pembelajaran Yaitu kelompok model pengolahan informasi, model personal, model sosial, dan model sistem perilaku Pendekatan pembelajaran Pendekatan diartikan sebagai cara pandang atau sekumpulan asumsi yang berhubungan dengan karakteristik pembelajaran Pendekatan pembelajaran merupakan prinsip-prinsip kepercayaan atau ide-ide tentang hakikat belajar yang diperjemahkan dalam pembelajaran Pendekatan pembelajaran dapat dilihat dari dua sisi Yaitu pendekatan yang menganggap guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diandalkan Dan pendekatan yang berkeyakinan bahwa pelajar memiliki kemampuan menjadi sumber dan mampu berbagi suatu dalam pembelajaran Tipe lain dari pendekatan pembelajaran dikenal dengan pendekatan langsung Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada isi informasi faktual dan informasi yang sama Dan pendekatan pembelajaran tidak langsung Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman belajar Pengetahuan itu disusun atau dikembangkan sendiri oleh pebelajar Dan informasi itu perlu dicari Implikasi pendekatan pembelajaran yang dipilih atau dipaju padangkan guru untuk digunakan di lembaga pahut Perlu memperhatikan kebebasan anak melakukan berbagai aktivitas belajar dalam situasi bermain Strategi pembelajaran tergambar dalam urutan kegiatan melalui komponen metode pembelajaran Media pembelajaran dan waktu yang digunakan Strategi yang efektif adalah strategi yang dapat membantu anak menghubungkan antara tinggi dan aplikasi praktis Serta menghasilkan belajar yang lebih produktif Selain strategi seperti itu akan terdapat contoh-contoh praktis untuk meyakinkan pencapaian kompetensi Strategi pembelajaran yang efektif adalah strategi yang melibatkan anak dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah Neumann dan Logan mengemukarkan bahwa strategi mengandung empat komponen sebagai suatu usaha Yaitu pertama mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya Yang kedua mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran Yang ketiga mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran Yang keempat mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai tarap keberhasilan usaha Komponen strategi tersusun sebagai urutan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran keempat unsur tersebut yaitu A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik Yang kedua mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif Yang ketiga mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran Yang keempat menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran batas Metode pembelajaran Metode adalah rencana keseluruhan penyajian materi secara tertik Tidak ada bagian yang bertentangan dan yang semua didasarkan pada pendekatan yang dipilih Suatu metode bersifat prosedural dengan satu pendekatan bisa digunakan beberapa metode Teknik dan taktik pembelajaran Teknik adalah implementasional apa yang sebenarnya mengambil tempat dalam kelas pembelajaran Ini adalah trik, strategi, atau penemuan khusus yang digunakan untuk mencapai tujuan langsung Teknik harus konsisten dengan metode dan selaras dengan pendekatan juga Guru PAUD perlu memperhatikan teknik yang sesuai digunakan untuk anak usia dinik Misalnya, bagaimana teknik guru bertanya pada anak usia dinik Yang tentunya berbeda dengan siswa di sini Terima kasih Yang kedua, model high score Kategi pembelajaran yang berpusat pada anak memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuai dengan minat dan keinginannya Yang dituangkan dalam perencanaan, mengerjakan, dan melaporkan kembali Pada model ini menggunakan konsep active learning Yang ketiga, pendidikan World Drop Berfokus pada upaya membantu anak agar memiliki kepercayaan didik, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan yang harus mereka temukan dalam setiap tantangan Anak-anak yang didik melalui prinsip World Drop akan memampu bergembira untuk memasuki dunia dan dapat berkerja sama dalam mengubah kehidupan menjadi lebih baik Yang keempat, Regio Emilia Pendekatan pembelajaran ini membantu anak-anak untuk belajar dan membangun konstruksi pembelajaran mereka sendiri Dimana mereka dapat belajar sesuai dengan tingkatan usianya Yang semua dilakukan dengan cara berpikir yang ekspresif, komunikasif, dan ilmiah Yang kelima, Project Base Dimana diartikan sebagai kegiatan belajar Dimana anak-anak mendapatkan kesempatan memilih, merancang, dan memimpin kegiatannya Yang hampir mendekati keadaan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari Yang terakhir, Bank Street Bank Street merupakan salah satu institusi pendidikan yang diperkenalkan pada awal 1800-an Model ini dikembangkan oleh Luki Mitzel Dan secara intensif dideskripsikan oleh Barbar Pembahasan ketiga, model pembelajaran saranan Yang diuraikan sebagai berikut Yang pertama, model kontekstual Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang belakangan ini menarik perhatian para ahli pendidikan, khususnya di Indonesia Pembelajaran kontekstual merupakan upaya membelajarkan peserta didik dengan menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks Melihat makna bahan belajar atau materi dengan cara menghubungkan dan menerapkan materi dalam konteks kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari secara langsung Beberapa komponen yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan AUD yang dikemukakan sebagai berikut Pertama, melakukan hubungan yang bermakna Yang kedua, melakukan kegiatan yang berarti Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri Yang keempat, bekerjasama Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif Yang keenam, mengasuh dan memelihara pribadi siswa Yang ketujuh, menggapet tandar yang tinggi Yang kedelapan, menggunakan penelian yang autentik Terdapat beberapa model pembelajaran kontekstual yang dikemukakan dalam bentuk sintak pembelajaran Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran kontekstual sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak Karakteristik lembaga PAUD seperti kesetelesaian materi dan kondisi lingkungan Yang kedua, model kooperatif Pembelajaran kooperatif sebagai tanda terjadinya pergeseran Dari pembelajaran berpusat pada guru ke pembelajaran berpusat pada siswa Banyak ahli yang menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif dianggap sebagai strategi Dan beberapa menyebut sebagai model dan sebagian lainnya menyatakan sebagai metode Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran Yang merupakan partisipasi anak belajar dalam kelompok kecil Tetapi pembelajaran kooperatif lebih dari sekadar membuat anak duduk bersama dalam kelompok kecil Tetapi membantu anak dalam kelompoknya melakukan aktivitas belajar Menurut David Johnson dan Roger Johnson Ada lima elemen dasar yang kemungkinan pembelajaran kelompok kecil yang berhasil Yang pertama saling ketergantungan positif Yang kedua interaksi tetap muka Yang ketiga akuntabilitas individu dan kelompok Yang empat perilaku kelompok Yang kelima pemrosesan kelompok Terdapat beberapa contoh model pembelajaran kooperatif yang dikenal Yaitu PIKSOW, NHT, atau NUMBER, HAT, DPD, dan banyak lagi model pembelajaran Yang keterakhir, model pembelajaran berbasis masalah Model pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan oleh BABRO Populer di berbagai bidang ilmu pada tahun 1970 Pembelajaran ini berfokus pada penyelitian masalah Pembelajar seminta mencari solusi sebagai pemecah masalah Yang disajadikan melalui serangkaian investigasi Atau penelitian berdasarkan teori konsep prinsip Yang dikaji dari berbagai sumber Pembelajaran berbasis masalah Memberi peluang kebebasan pada pembelajar Pembelajar bebas mengidentifikasi permasalahan Melakukan pengumpulan data dan menggunakan data Untuk menentukan pemecahan pembelajaran ini Bisa dilakukan secara individual dan kelompok Pembelajaran berbasis masalah Memiliki masalah yang utama Yaitu pemandu, pesatuan, dan alat teknologi Contoh, sarana yang mengfasilitasi Sejadinya proses terpikir Dimulus dalam aktivitas belajar Model pembelajaran berbasis masalah Secara lengkap memiliki delapan tahapan Yang pertama, identifikasi masalah Yang kedua, mengumpulkan data Yang ketiga, analisis data Yang keempat, menghasilkan pemecahan Yang kelima, memilih cara pemecahan masalah Yang keenam, merencanakan cara penerapan pemecahan masalah Yang ketujuh, uji tindakan Yang ke delapan, tindakan Keberhasilan pembelajaran berbasis masalah Dipengaruhi oleh beberapa hal Yaitu, satu, analisis tugas Dua, perumusan masalah Tiga, urutan pembelajaran Empat, peran fasilator Dan yang kelima, pemilihan Model pembelajaran berbasis masalah Dapat digunakan dari pembelajaran di paut Permasalahan yang diajukan Tentu perlu disesuaikan dengan karakteristik Dan perkembangan kemampuan Dan berikutnya, anak-anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!